Welcome to our channel www.news.co.id Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel News INC Nah, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai tutorial Microsoft Excel yang akan sangat berguna bagi kita Nah, saya akan memberikan kepada Anda tutorial bagaimana cara memvalidasi sebuah sel Misalnya kita ingin membatasi atau limit karakter Misalnya kita ingin membatasi karakter di sini Maka ketika user nanti menginputkan lebih dari 3 karakter Itu akan terjadi pesan error Dan tidak bisa diinputkan lebih dari 3 karakter atau lebih dari yang kita batasi Misalnya seperti ini Di sini adalah kita coba Kode kelas seumpama seperti ini Atau identity Seperti ini Nah, ketika user nanti memasukkan nilai di sini Tidak bisa lebih dari 3 karakter Gini kalau saya ketik 1, 2, 3, 4 Dia bisa Saya ketik A, B, C, D Dia bisa 1, 2, 3, 4 Dia bisa Nah, sekarang kita validasi bagaimana Agar si user ini tidak bisa menginputkan lebih dari 3 karakter Nah, caranya adalah Klik atau aktif posisi kursor Anda di Sel yang Anda inginkan di validasi Klik menu data Pilih data validation Nah, di sini pilih yang bernama text link Minimum di sini adalah 1 Di sini adalah 3 Nah, input message-nya adalah Just in 3 character Please Input Maximum 4 3 Carakter Nah, error alertnya di sini Kita coba Info Error Please Don't More Than 3 Character Nah, seperti ini dia Pemirsa Oke Nah, ini Anda lihat Oh, ternyata Keterangannya tadi masih ada yang keliru Maximum Oke Di sini kita akan mencoba mengisinya dengan 4 karakter seperti tadi 1 2 3 4 Nah, ini Dia terjadi error Kalau ini saya biarkan kosong Dia bisa Nah, caranya adalah dengan Menghilangkan jentang di sini Ignore blank Ini kita Pilih Atau kita unselect Oke Setelah itu kita 1, 2, 3 Bisa 1, 2, 3, 4 Dia tidak bisa Error Setelah itu kita hapus Nah, error Dia tidak bisa Berdelay kosong juga Oke Semoga tutorial sederhana Dengan Microsoft Excel ini Bermanfaat buat Anda Jangan lupa Projek-projek yang Telah Kami buat Dapat Anda Download di Situs www.news.go.id Terutama untuk Project Android Oke Bermirsa Terima kasih Semoga bermanfaat